Ado kejadian kecelakaan lalu lintas, ini Ado sebuah mobil sedan berpelat merah Nah ini terjadi kecelakaan di daerah depan rumah sakit Siloam Dan mobil itu menumbuh reklami jalan, serta juga menyinggol mobil yang Ado diparkir di pinggir jalan Bagaimana beritanya? Kita pantau, di pantauan Bang Jek Satu unit mobil jenis sedan, Kamis malam sekitar pukul 21.00 waktu Indonesia Parat mengalami kecelakaan di kawasan Jambi Selatan, tepatnya di depan Siloam Hospital Berdasarkan informasi dari warga setempat, mobil pelat merah ini dikendarai oleh seorang pelajar berusia 16 tahun bersama temannya Kecelakaan tersebut berawal ketika mobil sedan yang datang dari arah pandara lama kota Jambi menuju simpang Adipura dengan kecepatan tinggi Kemudian, sopir mobil sedan hilang kendali dan menabrak tiang reklame di median jalan Setelah menabrak tiang reklame, mobil sedan tersebut juga menyenggol mobil Toyota Kaila yang sedang terparkir Sementara itu, dari keterangan Sima Tupang yang merupakan saksi di lokasi Korban sekaligus pemilik mobil Kaila menjelaskan bahwa mobil sedan sudah dikejar oleh sejumlah orang Ia mengatakan sebelum kecelakaan, mobil tersebut sudah lebih dahulu menabrak pohon Saat itu, ibu sedang apa? Ya kan, nantar roh, tidak Oh, nantar ada cengguh, terus kekronologi sejadian kecelakaan itu gimana? Ya, dari bandara memang katanya sudah nomor, anu dia, nomor pohon Oh, ngembut pohon luar Sudah dikejar orang dari sana Oh, informasinya yang di dalam mobil itu, siapa aja, ibu? Ya, kalau orangnya saya enggak kenal Ada berapa orang, ibu? Tiga orang lah Oh, tiga orang, berapa? Dua cewek, satu cowok itu? Satu cewek, dua cowok, satu supir, yang laki-laki, satu di belakang Oh, informasinya memang dari arah sana sudah dikejar orang? Iya Fasil Cik TV, melaporkan